Yuk kita gaskan lagi bro. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya semoga kita semua kembali suci. Dai Yao Yao memandang Suhuzu sambil tersenyum dan berkata, jika Anda benar-benar ingin memasuki Sekte Dao, saya dapat membantu Anda dan memastikan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Oke Suhuzu setuju. Tidak masalah apa tujuan Dai Yao Yao dan apa yang telah dia perhitungkan, ini adalah hal-hal di masa depan, tidak penting. Yang paling penting adalah menemukan Sekte sebagai pendukung, mempelajari keterampilan bertarungnya, dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Ada pun perhitungan, selama Anda cukup kuat, perhitungan apa yang Anda takuti. Dai Yao Yao terkikik, terkadang dia sangat menyukai pemuda ini. Dia melakukan hal-hal dengan rapi dan rapi, tidak pernah melihat ke depan atau melihat ke belakang, dan memiliki keberanian yang tidak dimiliki anak muda. Dan cukup buruk, tidak ada intinya. Padahal, karakter seperti ini sangat cocok untuk memasuki pintu iblis. Tapi itu sangat membosankan untuk memasuki pintu iblis, yaitu, menarik untuk membiarkannya pergi ke jalan yang benar untuk membangkitkan situasi. Akan menyenangkan jika Sekte Tao, pemimpin jalan yang benar, memiliki iblis. Hanya, apa yang harus saya lakukan untuk mencoba bekerja sama dengannya untuk menjadi Raja Linan Dai Yao Yao sedikit bingung. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin Suhuzu akan menguasai Yunzu, dia masih ingin melakukannya. Coba bagaimana jika dia berhasil kembalinya itu. Aku tidak berani memikirkannya, aku tidak berani memikirkannya. Dia sedang memikirkan hal ini, tetapi ketika dia melihat bendera militer bergemuruh dengan keras. Mereka yang memasuki Yunzu tanpa izin akan mundur, jangan katakan bahwa kamu tidak mengharapkannya. Suara gemuruh meledak, dan keagungan menyapu Yunzu secara langsung. Dai Yao Yao tiba-tiba merasakan paksaan yang langsung menekannya, termasuk Yufeng. Seolah-olah mereka dibawa oleh Gunung Raksasa, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Mereka harus berlutut di tanah ketika ditekan oleh tekanan besar. Untungnya, tekanan itu hanya berlangsung sesaat dan segera menghilang. Aku sudah mengatakan semuanya, aku di sini hanya untuk menjemput seorang gadis, tapi aku masih diperingatkan. Gumam Yufeng dengan ketidakpuasan. Pipi cantik Dai Yao Yao pucat, dia melirik bendera militer, dan akhirnya dia hanya bisa menghela nafas dalam diam. Tidak perlu mencoba, tidak ada yang bisa mengatur di Yunzu, kecuali mereka benar-benar ingin mati, atau benar-benar ingin memprovokasi para idiot itu. Sekelompok idiot Dai Yao Yao memarahi dengan pahit, tempat yang sangat berharga di Yunzu adalah karena para idiot ini di sini kosong. Terkutuklah, tetapi Dai Yao Yao tahu bahwa dia harus meninggalkan Yunzu sesegera mungkin. Ketika bendera selesai mengucapkan kata-kata ini, buku Tau dari Akademi Jiksia juga bergetar keras, langit dan bumi terkoyak oleh retakan besar, dan buku Tau pindah ke celah sedikit demi sedikit. Mata King-King terus melihat ke bawah, tetapi dengan kekuatannya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Melihat ini, lelaki tua berambut putih itu tersenyum dan berkata, apakah Anda menyalahkan saya karena tidak menghentikan luo tu saya bahkan membenci Akademi Jiksia dan tidak ingin datang ke Akademi Jiksia. Akademi Jiksia menindas orang lain, bagaimana mungkin dia tidak marah? King-King mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Luo tu adalah luo tu, dan Akademi Jiksia adalah Akademi Jiksia. Jalannya bukan cara Akademi Jiksia, kata lelaki tua berambut putih itu. Dia bertindak seperti ini, bukankah Akademi Jiksia mu juga setuju jawab King-King mau. Dia membaca 10.000 volume buku dan memasuki Tau dari buku itu, dan merasa bahwa jika dunia ingin harmonis, itu harus dibagi menjadi kelas-kelas. Setelah itu, dia telah berjalan di jalan ini. Ini juga obsesinya. Jalan ini mungkin tidak benar, tetapi jika saya jika dia dipaksa untuk berubah, dia akan dihapuskan. Dia hanya bisa membiarkannya tumbuh dan menyadari dirinya sendiri, Tau tidak statis. Mungkin Tau-nya tidak akan begitu ekstrim di masa depan, dan dia akan menyerap jalan lain dan berintegrasi ke dalam Tau-nya. Jadi, bagaimana dia melakukannya, saya tidak akan campur tangan. Semuanya terserah dia, kata pria tua berambut putih itu. Kamu tahu itu salah, tapi tidakkah kamu menghentikannya, tanya King-King. Ya kata pria tua berambut putih itu. Saya tidak bisa menerima pikiran Anda. Jika saya salah, saya harus menghentikannya. Keunggulannya tidak boleh dicapai dengan menginjak-injak orang lain. Tidak ada yang harus dilahirkan untuk berkorban demi Tau-nya, kata King-King Mo. Aku tidak akan mencoba meyakinkanmu, karena aku memiliki sikap yang sama terhadapmu. Kamu memiliki caramu sendiri, ikuti saja kata hatimu. Kata lelaki tua berambut, putih itu. King-King Mo berkata saya akan, mungkin suatu hari di masa depan, saya akan berbalik melawan Akademi Jiksia, belum tentu. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan tidak peduli. Su-Wu-Zu menyaksikan buku Tau itu pergi, dan mau tidak mau memikirkan wanita intelektual dan cantik itu di benaknya. Saat Dao-Su pergi, bendera militer juga bergetar, dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Di rumah Kin, sebuah bendera pertempuran kecil muncul di depan Kin-Li, dan bendera pertempuran itu menggelegak dengan darah. Melihat Kin-Li, dia bertanya langsung, yang mana putra Su-Wu-Zu? Kin-Li terdiam beberapa saat dan berkata, saudara Su kembali ke Linan beberapa tahun sebelum kematiannya. Dipastikan bahwa darah bendera pertempuran menjadi semakin menakutkan. Setelah waktu yang lama, dia bersenandung, dia masih memiliki wajah untuk kembali. Kin-Li tidak menjawab, dan dia tidak tahu beberapa hal. Saya hanya tahu bahwa kakak Su pergi di bawah komandan itu. Tetapi melihat bendera militer sekarang, tampaknya saudara Su bukan hanya seorang prajurit biasa di bawah komandonya. Meskipun, prajurit biasa di bawah komandonya bukanlah orang biasa. Bendera militer terdiam untuk waktu yang lama dan berkata Yun-Zu tidak memiliki pemilik, jadi semua orang akan datang untuk mengujinya. Jika demikian, maka saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda dapat memenangkan Yun-Zu, maka Anda akan menjadi pangeran kerajaan. Yun-Zu. Singkatnya, Kin-Li tercengang. Raja para pangeran. Kata ini terlalu berat, hanya dalam hal status, bahkan menghadapi Akademi Jiksia bisa setara. Kin-Li tidak pernah berpikir bahwa dia akan memilihnya. Mengapa tidak memilih Su-Wu-Zu? Dia masih muda dan cukup kuat. Bukan tidak mungkin untuk tumbuh menjadi pria yang kuat di masa depan. Kin-Li Dao. Satu tahun kemudian, dia akan melawan idiot buku Akademi Jiksia. Dalam situasi fana, tidak perlu memilih orang mati. Selain itu, hanya karena dia adalah putranya, maka dia tidak memenuhi syarat, kata Jun-Ki. Kin-Li sedikit mengernyit, apa yang dilakukan kakak Su-Dia tidak hanya menarik diri dari kam militer, tetapi dia juga menarik kebencian seperti itu dari mereka yang mengendalikan bendera militer. Kamu pilih setelah bendera militer mengatakan ini, dia pergi di depan Kin-Li. Kin-Li terdiam untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, dia mengertakan gigi dan berkata, jika saya bisa menjadi seorang pangeran, maka saya akan menjadi seorang putri, dan Akademi Jiksia tidak boleh dipermalukan. Jika mereka ingin menceraikan Su-Wu-Zu, mereka bilang itu tidak masalah. Kin-Li kejam, meskipun sulit untuk mengendalikan Yun-Zu dengan kekuatannya. Tapi, dia ingin mencobanya. Dia bahkan merasa bahwa bendera militer adalah untuknya bertarung dengan Akademi Jiksia. Baik Akademi Dao-Zu dan Jiksia pergi, dan depresi sebelum Kota Linan tersapu bersih. Kota Linan juga mulai tampak berserakan di jalanan. Meskipun, semua orang tidak melihat kekuatan besar Su-Wu-Zu untuk membunuh murid-murid Akademi Jiksia. Namun di malam yang gelap, suara Su-Wu-Zu yang menantang murid Akademi Jiksia untuk membagi antara hidup dan mati terdengar keras dan jelas. Dan banyak orang mendengarnya. Pada saat ini, mereka juga terkejut melihat Su-Wu-Zu berjalan keluar dari rumah keluarga si hidup-hidup. Ini mewakili apa Su-Wu-Zu bertarung dengan murid-murid Akademi Jiksia, dan dia benar-benar menang. Dai Yao Yao tidak berani tinggal, dan pergi. Yu Feng juga pergi, dan Si Mei juga pergi. Si Mei tahu bahwa Su-Wu-Zu akan meninggalkan Yun-Zu, dia tidak berani tinggal di sini, dan meminta Su-Wu-Zu untuk membawanya pergi. Su-Wu-Zu setuju. Namun, Dai Yao Yao mendambakan kemampuan Si Mei, dia memaksanya untuk membantu merawatnya terlebih dahulu. Su-Wu-Zu berpikir bahwa dia benar-benar tidak punya niat untuk merawat Si Mei sekarang, dan dia tidak dapat menyangkalnya. Ngomong-ngomong, dia bertanya apakah dia bisa membantu membawa Si Mei ke Akademi Jiksia untuk menetap. Kalimat ini membuat Dai Yao Yao setuju dengan senang hati. Benar saja, ini bukan orang yang pendiam, dia suka orang seperti itu. Dia suka pergi ke Akademi Jiksia untuk membuat masalah. Sebelum meninggalkan Lin-an, Su-Wu-Zu pergi menemui Zhao Shen dan mengambil 10.000 tael darinya. Saya juga pergi menemui Kin-li dan Lin Siu Jing sekali. Kin-li tidak ingin Su-Wu-Zu meninggalkan Lin-an. Tetapi Su-Wu-Zu bersikeras untuk meninggalkan Lin-an, dan berbohong kepadanya bahwa dia hanya akan meninggalkan Lin-an tetapi bukan Yun-Zu. Kin-li melihat bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran Su-Wu-Zu, jadi dia hanya bisa menyerah. Bagaimanapun, Su-Wu-Zu mungkin lebih kuat darinya. Su-Wu-Zu meminta perak kepada Kin-li, dan Lin Siu Jing merasa kasihan pada Su-Wu-Zu sekarang. Melihat bahwa dia akan pergi jauh, dia mendesak Kin-li untuk memberi Su-Wu-Zu puluhan ribu tael. Tapi Kin-li hanya memberikan 10.000 tael kepada Su-Wu-Zu. Ini mengejutkan Su-Wu-Zu, Kin-li tidak tampak seperti seseorang yang pelit dengannya. Selain itu, dia berpura-pura sangat sedih di depannya dan menjual dirinya sendiri dengan menyedihkan. Saya memiliki banyak kegunaan untuk perak. Anda dapat menggunakan 10.000 tael terlebih dahulu. Bahkan jika Anda mengubah sumber daya, itu akan cukup bagi Anda untuk menggunakannya untuk sementara waktu, kata Kin-li. Su-Wu-Zu tidak memiliki emosi karena jumlah kecil yang dia berikan sebelum pergi, dia tidak lupa menunjukkin Yun-ji, dan di wajahnya yang memar, dia menyuntikkan setetes darah Yuan ke tubuhnya. Tentu saja, dia tidak lupa memberi Kin-li setetes darah. Setelah Su-Wu-Zu berlatih tebasan pemisah langit, dia tahu bahwa untuk berlatih tebasan pemisah langit, dia harus memiliki ki dan darah yang dalam untuk mendukung latihannya ke tingkat berikutnya. Kin-li belum bisa berkultivasi ke tingkat selanjutnya, karena darahnya tidak cukup. Su-Wu-Zu baru menemukan masalah ini setelah ki dan darahnya cukup dalam. Dengan bantuan Yuan Sui, Kin-li pasti akan mampu melangkah lebih jauh dan mengembangkan niat bela diri. Saat itu, tiga keluarga Maulisie tidak akan menjadi masalah. Tapi Kin-li benar-benar terkejut saat melihat Su-Wu-Zu bahkan bisa mengeluarkan darahnya. Harta karun semacam ini, Akademi Jiksia, mungkin belum tentu memilikinya. Su-Wu-Zu pergi dan meninggalkan kota Linan sendirian. Ketika saya pergi, angin musim gugur bertiup, dan angin musim gugur berdesir, yang membuat saya merasa sangat sunyi. Su-Wu-Zu memandang kota Linan di belakangnya, berpikir bahwa dia akan melakukan perjalanan ke dunia ini kurang dari sebulan, tetapi dia tidak berharap untuk pergi. Saya awalnya berpikir bahwa saya bisa menetap di sini dan hidup santai. Su-Wu-Zu, sebagai master alam bawaan di kota Linan, bahkan mungkin master nomor satu, berita tentang dia meninggalkan Linan secara alami menyebar. Hanya saja, bisa dibayangkan betapa buruknya karakter Su-Wu-Zu. Di kota Linan yang besar, tidak ada yang datang menemuinya. Berdiri di gerbang kota dan melihat kembali ke kota Linan, keakraban Su-Wu-Zu dengan dunia ini akan hilang lagi, dan dia akan menghadapi dunia yang aneh di masa depan. Mengambil nafas dalam-dalam, dia berjalan keluar dari gerbang kota. Di luar gerbang kota, Su-Wu-Zu melihat seseorang, dan dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan datang untuk mengantarnya pergi. Lin King Chi berdiri di sana, kakinya yang panjang ramping dan lurus, seperti sepasang sumpit. Pinggangnya ramping, lekupnya rapi, wajahnya seperti batu giok putih, dan fitur wajahnya sangat halus. Su-Wu-Zu berjalan di depannya, memandangi wanita seksi itu dan berkata sambil tersenyum saya tidak pernah berpikir bahwa kota Linan yang besar adalah Anda yang datang menemui saya. Apakah kamu pikir kamu dijebak dengan kejam oleh wanitamu, hanya memikirkan bagaimana menyakitimu? Lin King Chi juga tersenyum, mata bunga persiknya menawan, sebenarnya, bahkan sekarang, aku ingin menyakitimu. Tidak masalah lebih baik mengirim musuh satu sama lain daripada tidak ada yang mengirim mereka pergi. Demi Anda membuat saya tidak begitu kesepian dan kesepian, saya tidak peduli tentang ini dengan Anda hari ini. Su-Wu-Zu dikatakan. Mata persik Lin King Chi tersenyum lebih cerah, dia menggerakkan pahannya yang ramping dan berjalan ke Su-Wu-Zu. Su-Wu-Zu bisa mencium aroma yang berasal darinya. Su-Wu-Zu mengerutkan kening, tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita ini. Pada saat ini, Lin King Chi tiba-tiba mengulurkan kepalanya. Bibirnya lurus pada kebodohan Su-Wu-Zu, dan Su-Wu-Zu hanya merasakan kelembutan sesaat. Tetapi saat berikutnya, dia merasa Lin King Chi menggigit bibirnya. Lin King Chi menggigit keras, dan Su-Wu-Zu kesakitan. Tepat ketika Su-Wu-Zu hendak mendorong Lin King Chi pergi, dia sudah mundur. Su-Wu-Zu menyentuh bibirnya, dan ada darah di jarinya. Matanya menyapu ke arah Lin King Chi dengan dingin. Kamu bilang kamu tidak peduli denganku hari ini. Mata persik Lin King Chi yang indah menatap Su-Wu-Zu dengan tenang. Su-Wu-Zu tertawa, melangkah maju, mencubit dagu Lin King Chi dengan tangannya, dan bisa melihat darahnya bernoda di bibirnya. Aku bukan orang yang suka berkata-kata, kata Su-Wu-Zu kepada Lin King Chi. Lin King Chi dicubit oleh dagu Su-Wu-Zu, dia menahan rasa sakit, tetapi memandang Su-Wu-Zu dengan keras kepala dan tanpa rasa takut itu benar tapi kamu baru saja membunuhnya, tidak masalah. Kemarilah untuk menggigitku sampai mati Su-Wu-Zu berkata, menatap pipinya yang putih. Tidak aku ingin melenyapkanmu sayangnya, aku tidak punya kekuatan. Aku hanya bisa menggigitmu. Pikirkan tentang itu, setidaknya meredakan amarahmu. Lin King Chi tersenyum, tersenyum indah, bahkan jika dia dicubit keras dan menyakitkan, dia tidak peduli. Pada saat ini, Su-Wu-Zu tiba-tiba melepaskan Song King Chi, melirik kaki panjang Lin King Chi dan berkata, kakinya bagus, aku sangat menyukainya. Setelah berbicara, Lin King Chi mengabaikan Lin King Chi dan terus berjalan keluar kota. Demi kamu sendirian di Linan hari ini, aku akan berbicara sekali. Su-Wu-Zu melambaikan tangannya kembali. Lin King Chi berteriak di belakang Su-Wu-Zu, Su-Wu-Zu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu kamu Su-Wu-Zu berkata, hanya saja lain kali aku mungkin tidak memiliki temperamen yang baik. Lin King Chi berteriak lagi saat ini, keluarga Mao dan Li mengirim pesan ke Sekte Juntian untuk membunuhmu, dan Sekte Juntian disergap di pintu keluar Yun-Zu, kamu tidak ingin mati pada orang lain. Kamu hanya bisa jatuh ke tanganku dan perlahan menyiksa. Su-Wu-Zu berhenti, lalu kembali menatap Lin King Chi dan berkata, aku sedikit penasaran sekarang, mengapa kamu sangat membenciku. Lin King Chi memandang Su-Wu-Zu dan berkata, jika Anda membiarkan saya menggigit lagi, saya akan memberi tahu Anda. Hahaha jangan khawatir lain kali kamu datang untuk menyakitiku, aku akan menangkapmu dan mencobanya perlahan. Aku masih memiliki kesabaran ini, kata Su-Wu-Zu kepada Lin King Chi. Setelah berbicara, Su-Wu-Zu melirik kaki Lin King Chi lagi dan berkata, yah, kakinya sangat bagus. Lin King Chi tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, melihat punggungnya tumbuh semakin jauh. Ketika dia tidak bisa melihatnya lagi, dia menundukkan kepalanya dan melirik kakinya, lalu mencibir kaki yang bagus kamu akan menangis tentu saja. Lin King Chi menyentuh bibirnya dengan tangannya, dan ketika dia melihat noda darah, senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Senyumnya cerah, indah, dan cantik. Dai Yao Yao memberitahunya bahwa jika dia membiarkan dia pergi ke Sekte Tao, Sekte Tao pasti akan menerimanya sebagai murid. Su-Wu-Zu kali ini, akan pergi ke Dao Song. Meskipun Su-Wu-Zu meminta peta sederhana kepada Yu Feng, Su-Wu-Zu agak buta, dan dia tidak dapat memahami peta itu ketika dia berjalan. Saat ini, dia hanya bisa menyerahkan peta, berpikir bahwa Dao Song ada di arah Tenggara, dan dia bisa berjalan ke arah Tenggara, dan dia terlalu malas untuk peduli dengan peta. Terima kasih. Terima kasih.